Hai guys, saya Sadrak. Video ini saya buat untuk Anda yang baru menjalankan bisnis MLM, tapi belum yakin-yakin benar apakah bisnis ini bisnis yang bagus, bisnis yang cocok buat Anda. Anda juga belum benar-benar yakin, tahu tentang kelebihan-kelebihan dari bisnis MLM. Atau bagi Anda yang sedang mempelajari bisnis MLM, Anda belum bergabung di perusahaan manapun, tapi Anda lagi cari. Hmm, banyak ya sekarang yang jalankan bisnis MLM, tapi apa sih kehebatan dari bisnis MLM? Nah, Anda mencari-cari informasi. Nah, Anda datang di video yang tepat, karena di video ini saya akan cerita tentang 7 keunggulan bisnis MLM. Mari kita mulai. Yang pertama, MLM itu modalnya kecil, biaya operasionalnya kecil, dan juga pasti resikonya kecil. Memulai bisnis MLM, Anda hanya butuh belanja produk yang Anda perlukan. Ada yang punya biaya pendaftaran, biaya pendaftarannya jadi member cuma paling sekitar 100-200 ribu doang gitu loh. Mungkin juga ada yang di bawah itu, saya nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah Anda butuh produknya kan? Anda nggak mungkin dong cerita ke teman-teman, dan bilang bahwa produk Anda itu bagus, tapi Anda nggak menggunakannya. Jadi biasanya ada paket-paketnya. Dan paket-paketnya itu paling ya, teman-teman ya, kalau Anda belanja produk 5-10 juta saja, Anda sudah bisa bergabung menjadi member, distributor di sebuah perusahaan MLM. Bahkan ada yang kurang dari 5 juta sudah bisa. Jadi intinya, modalnya kecil. Kenapa saya bilang 5-10 juta itu kecil? Karena kalau Anda mau bisnis konvensional, nggak bisa dengan angka itu. Dan menariknya lagi teman-teman, itu bukan stok barang. Oke? Anda belanja produk MLM untuk Anda pakai sendiri, untuk keluarga Anda sendiri. Misalkan Anda konsumsi suplemen. Anda tahu pasti, oh saya ini doyan makan goreng-gorengan, berarti nanti ini nggak bagus nih untuk tubuh saya. Saya butuh suplemen apa? Anda konsultasi kepada upline Anda. Saya butuh belanja produk-produk apa? Untuk pencegahan. Nah itu, teman-teman. Jadi, Anda modal yang dipakai untuk bergabung menjadi distributor MLM, itu adalah untuk belanja produk kebutuhan sendiri. Beda dengan bisnis konvensional. Nggak bisa dengan angka hanya sekitar 5-10 juta. Anda belanja, dan Anda butuh stok juga untuk bisnis konvensional. Makanya modalnya besar. Di MLM nggak perlu stok. Biaya operasionalnya juga kecil. Anda nggak butuh kantor. Karena bisnis MLM itu bisa dilakukan di mana saja. Anda bisa ketemu di cafe, cerita tentang bisnisnya. Anda bisa ketemu di rumah teman Anda. Anda bisa lakukan di rumah masing-masing melalui online, video conference, WhatsApp, call, dan lain-lain. Anda tidak butuh kantor. Sehingga Anda udah hemat biaya sewa kantor. Gudang, stok nggak perlu. Karena pembelanjaan produk itu semuanya lewat perusahaan supplier. Ada sistem yang belanjanya itu lewat kantor. Ada yang sistem belanjanya itu lewat stoki setempat. Jadi Anda nggak usah ribet lagi soal stok barang. Udah nggak butuh kantor, nggak butuh gudang, berarti Anda nggak butuh karyawan untuk menghandle itu semuanya. Udah hemat gaji karyawan. Inilah salah satu keunggulan dari bisnis MLM. Anda tanpa karyawan pun bisa membangun sebuah bisnis yang begitu besar yang memberikan passive income nantinya. Kalau kita mau bisnis online shop, misalkan belanja jualan di marketplace, Anda pasti harus stok barang. Mungkin awalnya itu modalnya kecil. Anda hanya sistemnya itu dropship. Ada teman yang mau belanja, Anda reseller dari orang lain. Tapi itu nggak akan gede. Kalau Anda mau gede, Anda harus cari supplier sendiri. Mungkin ke luar negeri. Cari barang yang bagus. Anda survei. Oke nggak suppliernya? Sometimes itu kayak beli kucing dalam karung. Ternyata awalnya bagus. Wah pengirimannya kacau balau. Anda harus cari lagi supplier lain. Cari lagi supplier lain. Itu butuh modal semuanya. Oke, Anda harus stok barang. Semakin laku bisnis Anda, maka semakin banyak stok yang Anda harus persiapkan. Artinya Anda nggak mungkin handle sendiri. Anda harus gaji karyawan untuk menghandle itu semuanya. Jadi, fokus Anda banyak yang Anda harus pikirkan. Dan tentunya, duit untuk biaya operasional dan modal juga itu besar. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar. Nggak ada yang salah, teman-teman. Bisnis konvensional ya memang seperti itu. Inilah yang menjadi bisnis MLM suatu keunggulan. Karena nggak perlu itu semuanya. Modalnya kecil. Otomatis resikonya juga bisa tekan sekecil-kecilnya. Nggak pernah saya dengar orang yang jalankan MLM, kemudian dia bangkrut. Wah, saya itu rugi banyak jalankan MLM. Itu salah. Itu bukan MLM. Itu money game. Atau, ya mungkin Oknum. Ya, upline yang meminta Anda untuk nyetok barang yang berlebihan. Bukan nyetok barang secukupnya untuk keperluan Anda dan mungkin 1, 2, 3 konsumen. Itu dia loh. Tapi berlebihan kayak buka toko sampai ratusan juta. Padahal Anda bukan stokis. Itu yang membuat akhirnya Anda nggak bisa jual produknya dan Anda merasa dirugikan. Tapi kalau bisnis MLM sebenarnya tidak mungkin Anda bangkrut gara-gara invest terlalu banyak. Karena modal jalankan MLM itu sungguh kecil. Keunggulan yang kedua, bisnis MLM bisa dijalankan secara paru waktu. Jadi fleksibel. Anda nggak harus full time. Saya menjalankan bisnis MLM belasan tahun lalu, masih sebagai seorang karyawan. Sayangnya gunakan waktu-waktu after office saya untuk jalankan bisnis MLM. Pulang kantor, saya ketemu orang, lakukan home meeting di rumah teman, lakukan home meeting di rumah saya. Nah itu yang saya lakukan paru waktu. Sabtu minggu, saya bisa ngegas lebih banyak lagi ketemu orang. Jadi teman-teman nggak harus meninggalkan pekerjaan Anda untuk full time jalankan bisnis MLM dan berharap dengan full time nanti Anda akan lebih maksimal dapat hasilnya. Nggak. Yang penting itu full heart. Justru saya melihat banyak orang yang terburu-buru full time meninggalkan pekerjaan dia karena terlalu antusias menjalankan MLM dan mereka menyirah bahwa wah kalau saya udah full time saya bisa nih dari pagi sampai malam bisa ketemu orang, ketemu orang ganti jam kerja yang biasanya kerja buat orang sekarang kerja buat diri sendiri. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang kecewa karena malah waktu luang itu jadi terbuang sia-sia. Nggak tahu mau ketemu siapa karena teman-teman saya itu semuanya pada kerja. Nah akhirnya kebanyakan nganggur. Nah kebanyakan nganggur itu malah bikin stres. Jadi bukan itu solusinya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Full heart. Saya sudah melihat dan saya sendiri terbukti banyak teman-teman saya upline saya juga semuanya memulai bisnis ini sebagai seorang pegawai dulu. Nggak meninggalkan pekerjaan. Kita jalankan bisnis ini sampai akhirnya bisnis ini bisa memberikan penghasilan 2-3 kali lipat dari gaji selama 6 bulan dan stabil baru kita konsultasi kepada upline untuk oke apakah saat yang tepat untuk saya full time. Kalau merasa ya nggak apa-apa nggak mengganggu kok selama ini kamu juga fine-fine aja di pekerjaan kamu kenapa nggak punya double income. Yaudah tinggal jalankan. Tapi kalau Anda merasa bahwa kebutuhan Anda keluar kota tim Anda banyak yang harus di handle dan penghasilan Anda udah oke banget silakan full time. tapi sekali lagi bisnis MLM tidak dirancang untuk Anda harus full time jalankan bisnis ini. Jadi secara paru waktu Anda juga pasti bisa. Yang penting apa? Full hard. Yang ketiga adalah punya potensi untuk mendapatkan passive income. Passive income artinya apa? Artinya Anda nggak kerja pun Anda akan terus mendapatkan uang. Nah itulah yang namanya passive income. Dan di MLM bisa. Memang tidak semua orang yang jalankan MLM pasti dapat passive income karena tergantung cara kerjanya. Ada orang yang udah happy hanya sekedar jualan produk jualan produk ya. Tidak mau bangun jaringan. Males lah saya bimbing orang. Aduh yang penting ini produknya bagus. Gue jual ke teman teman tertarik belanja yaudah saya happy punya penghasilan jutaan atau mungkin paling-paling tinggi juga belasan juta saya udah udah happy gitu loh. Nggak ada impian muluk-muluk lah untuk bisa passive income beli mobil bangun rumah dari MLM saya. Nggak lah. Nggak sampai seperti itu. Nah orang-orang yang hanya puas dengan memiliki penghasilan tambahan aja di MLM yang mereka tidak akan mendapatkan passive income karena fokusnya itu mereka jualan sendiri. Nah kalau Anda mau belajar membangun jaringan belajar untuk people skill belajar untuk leadership skill belajar strategi bisnis sangat-sangat besar potensi Anda untuk bisa mendapatkan passive income karena di bisnis MLM kita membangun basis konsumen yang nanti di dalamnya Anda akan ketemu dengan orang-orang yang sama dengan Anda yang mau aktif juga. Nah jadi Anda merekrut dan Anda menduplikasi apa yang sudah Anda lakukan kepada mereka. Sehingga nanti jaringan Anda berkembang produknya jalan mereka jalan mereka jadi leader maka Anda nanti bisa mendapatkan passive income. Tapi sekali lagi ada skill yang tentunya teman-teman harus pelajari untuk bisa mendapatkan passive income di bisnis MLM dan ada prosesnya. Nggak bisa instan 2 tahun sampai 5 tahun biasanya untuk bisa membangun sebuah bisnis yang kuat stabil sehingga bisa memberikan passive income buat teman-teman sekalian. Yang keempat keunggulannya adalah tidak butuh keahlian pengalaman nggak butuh karena ada komunitas di sini dan ada teamwork-nya. Saya seorang introvert memulai bisnis MLM dengan nggak punya pengalaman sama sekali nggak suka bicara sama orang dan daftar nama saya sedikit sekali tapi bersyukur ada komunitasnya ada mentornya nah disanalah teman-teman saya dilatih untuk memulai bisnis MLM dengan benar ini yang menarik dari bisnis ini jadi Anda nggak usah tunggu sampai punya pengalaman baru bisa berhasil karena pengalaman itu keahlian itu bisa dipelajari sewaktu Anda bergabung di dalamnya sambil jalan Anda sambil belajar cara bicara cara melakukan presentasi itu adalah hal teknis yang bisa Anda pelajari sewaktu Anda bergabung di dalam bisnis MLM yang kelima ada pengembangan dirinya dan ada penghargaan yang bisa Anda dapatkan ini yang juga menjadi salah satu nilai tambah keunggulan dari bisnis MLM kalau di bisnis lain Anda sukses Anda dapat duit itu aja bisnis Anda berkembang tapi tidak ada yang namanya penghargaan tapi di MLM beda kami sangat menghargai proses yang dialami oleh banyak orang untuk menuju sukses kami tahu itu tidak mudah ada perjuangan-perjuangan yang harus mereka lalui sehingga sewaktu mereka mencapai puncak di sebuah perusahaan MLM mereka layak mendapatkan penghargaan makanya biasanya kita mengadakan yang namanya recognition day ada semacam acara-acara di sana orang-orang yang sukses mencapai peringkat-peringkat tertentu dihargai naik di atas panggung dan mereka mendapatkan penghargaan itulah sebabnya kenapa ada orang-orang yang mereka sudah sukses secara finansial punya pabrik punya bisnis yang sudah jalan tapi mereka masih tertarik menjalankan bisnis MLM kenapa? karena mereka ingin mendapatkan penghargaan ya aktualisasi diri karena di bisnis mereka yaudah bisnis sudah jalan ya sudah gak ada yang tepukin tangan wah sudah berhasil ya kamu ya enggak tapi di MLM mereka dihargai mereka menginspirasi orang dan juga pelatihan-pelatihan ya itu sangat penting bukan hanya sekedar produk yang kita bicarakan ya memang tidak semua MLM menawarkan support system yang memberikan pelatihan pengembangan diri tentunya makanya teman-teman perlu cari sebuah perusahaan MLM yang bukan hanya sekedar sewaktu ketemu bicaranya om set mulu produk mulu produk pokoknya produk aja tapi gak pernah ajarin anda tentang oh ini strateginya seperti ini kalau kamu ketemu dengan orang seperti ini cara jawabnya gini kamu harus sabar kamu jangan debat people skill seperti ini communication skill seperti ini nah kepemimpinan seperti ini cara kritik orang itu jangan seperti ini bahaya nanti orangnya tersinggung gak ada pelatihan-pelatihan itu buku Robert Kiyosaki yang berjudul The Business of the 21st Century ya disana dia jelaskan gitu loh kalau mau cari sebuah perusahaan MLM dan anda mau punya karil yang jangka panjang berkembang menjadi seorang entrepreneur carilah bisnis MLM yang memberikan pelatihan pengembangan diri ada support systemnya ada sekolah bisnisnya produk penting katanya tapi bukan yang terpenting marketing plan sistem dapat duitnya bonusnya itu penting tapi juga bukan yang terpenting karena dua-duanya semua perusahaan MLM pasti merancang dua-duanya itu bagus udah pasti mana ada yang perusahaan yang ah kasih bonusnya dikit-dikit aja ah produknya jelek-jelek aja gak ada semua berlomba-lomba kasih yang bagus tapi satu yang jarang dimiliki oleh perusahaan MLM yaitu sekolah pengembangan dirinya support systemnya nah carilah yang ada sekolah bisnisnya yang dimana perusahaannya itu concern untuk meningkatkan mindset anda skill anda sebagai seorang entrepreneur dan di MLM saya pribadi ya sangat-sangat mendapatkan hasil dari sana makanya kenapa seorang introvert bisa berani bicara bisa memimpin nah itu semuanya saya dapatkan dari bisnis MLM yang keenam semua latar belakang punya kesempatan yang sama untuk berhasil tidak ada diskriminasi mau orang kaya orang miskin orang terpelajar orang yang hanya lulus SD mau petua mau muda pria wanita siapapun yang jalankan bisnis MLM mereka punya peluang yang sama untuk sukses di MLM nah itulah yang menjadi salah satu keunggulan juga dari bisnis MLM saya sendiri melihat bagaimana seorang petani di sebuah desa yang biasa-biasa aja hidupnya tapi bisa berhasil di bisnis MLM bagaimana orang yang hutangnya banyak sekali dan akhirnya jalankan bisnis MLM dia bisa melunasi hutangnya dan akhirnya bisa memiliki kehidupan yang layak bahkan lebih daripada layak bisa membantu orang lain lagi malahan ya dan kita juga melihat banyak orang-orang yang kaya jalankan MLM bukan untuk dapat duit tapi untuk bisa dapat penghargaan untuk bisa membuktikan diri bahwa dia itu juga bisa berhasil di bisnis MLM dan bisa menginspirasi orang banyak cerita-cerita tentang itu teman-teman ya ya ini yang menjadi salah satu keunggulan dari bisnis MLM juga dan poin yang terakhir salah satu keunggulannya adalah bisnis ini bisa diwariskan artinya kalau something happen dengan diri saya saya gak bisa kerja lagi karena faktor usia dan faktor kesehatan aset yang sudah saya bangun di bisnis MLM tinggal saya serahkan ke ahli waris mereka tinggal menikmati hasilnya dan itu banyak yang terjadi sehingga Anda punya rasa keamanan saya gak apa-apa gitu loh ya saya bangun bisnis ini kerja keras untuk bisa dapat kehidupan yang seperti ini sekarang kalau saya sudah tidak ada ya keluarga saya tinggal lanjut menikmatinya ya sehingga Anda punya ketenangan sewaktu membangun sebuah bisnis MLM walaupun saya cerita begitu banyak keunggulan bisnis MLM ada tujuh keunggulan bisnis MLM bukan berarti bisnis ini adalah bisnis yang sempurna terbaik gak ada yang bisa kalahkan enggak teman-teman ya tidak ada bisnis yang sempurna yang ada adalah bisnis yang ideal ideal itu artinya apa ideal itu artinya ini bentuk versi saya ya sebagai seorang introvert ideal itu artinya Anda suka dengan hasilnya dari bisnis tersebut dan Anda tahu prosesnya itu seperti apa proses biasanya udah pasti gak enak untuk bisa mencapai hasilnya dan Anda bisa terima proses tersebut ya Anda mau menjalankan prosesnya tersebut walaupun itu gak enak nah itu bakal menjadi bisnis yang ideal untuk Anda jadi berpikir logika teman-teman bagi saya semua bisnis ini bagus semua bisnis apapun itu bisa membawa Anda untuk sukses secara finansial tentunya ya tapi sekali lagi semua bisnis pasti ada plus dan ada minusnya termasuk MLM teman-teman ya walaupun keunggulan banyak seperti yang Robert sorry bukan Robert Kiyosaki seperti yang Eric Worry bilang ya salah satu pelatih neomarketing terbaik di dunia dia bilang apa network marketing atau MLM bukan bisnis yang sempurna hanya lebih baik saja dibanding dengan yang lain iya dari tujuh hal itu memang lebih baik dibanding dengan yang lain tapi tetap sekali lagi ada proses gak enak yang harus kita lalui terbukti banyak juga orang yang jalankan MLM tapi mereka gak berhasil sama juga di bisnis lain banyak juga orang yang buka toko tapi juga akhirnya tutup juga gak berhasil sama-sama punya kans yang kegagalan yang sama ada orang yang berhasil ada orang yang gagal di bidang manapun juga walaupun MLM itu ada sebuah bisnis yang wih bagus banget teman-teman mengapa banyak orang yang masih negatif dengan bisnis MLM walaupun anda udah bilang bahwa ini ada tujuh keunggulannya gitu tapi kenapa masih orang-orang negatif sama bisnis ini nah kalau kalian tertarik untuk tahu di next episode saya akan ceritakan apa hal gak enaknya dari bisnis MLM karena selama ini kan anda hanya dengar wah enaknya MLM seperti ini yang gak enaknya itu gak pernah diceritakan nah nanti di next episode kalau anda setuju saya akan share kepada teman-teman sekalian juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati